Oke, jadi mungkin segitu aja, kita sudah selesai untuk ngedit-ngedit mouse-nya Yang itu gak di-giveaway? Ini mau di-giveaway? Jangan dong, ini gua Yaudah, kalau misalnya di-giveaway Jangan, entah, entah, entah Yo, what up guys? Oke, jadi kita balik lagi nih ke konten review-review ala-ala aja nih Karena gue gak terlalu kayak review-review orang review-reviewer banget Karena apa yang gue punya gue review aja gitu kan Supaya kalian tahu dan supaya menambah wawasan-wawasan untuk kalian-kalian semuanya gitu Jadi selamat datang di 2021 Jadi ini video di beberapa hari setelah gue mulai Alhamdulillah udah mulai rutin upload videonya Jadi dukung terus channel ini Dengan support, dengan cara like, comment, share, dan subscribe dulu Atau follow instagram gue disini di atas link-nya Atau ada link-nya di description di bawah Jadi, bang, ngapain nih hari ini bang? Jadi gue sama Adit nih, hari ini kita mau bakal review mouse-mouse yang sudah kita punya Seperti di judul dan di thumbnail Karena mouse ini adalah komponen penting untuk youtuber atau editor gitu kan Karena mouse-mouse ini yang menempatkan kalian tuh Supaya bisa lebih fokus dan lebih detail untuk ngedit video Atau dan segala-segala macemnya kayak gitu kan Jadi disini kita udah punya 4 mouse yang terutama Jadi kalian bisa lihat kesini semuanya Oke, jadi kalian bisa lihat disini Disini ada mouse Steel Series Rival 650 Dan disini ada Steel Series 110 Terus disini ada mouse Morzor Wireless Dan disini juga ada mouse bawaan dari Emtek Quality Trust Oke, jadi disini kita mempunyai 2 mouse wireless dan 2 mouse kabel Dan disini gue nggak yang review-review kayak untuk detail banget Kita ngetes-ngetes kamera Ngetes-ngetes mouse gitu kan Sensornya secepat apa dan gimana-gimana Gue nggak ngetes kayak gitu Tapi kita ngetes dari eksternalnya aja gitu kan Dari keadaan luar body quality-nya Dan tampilan look-nya dan dari harganya itu worth it Atau nggak sih setelah gue pake selama beberapa bulan dan beberapa tahun belakangan ini gitu kan Dan jangan lupa yang paling penting itu adalah kenyamanan yang kalau misalnya kalian edit atau kayak gimana itu kan pasti kalian butuhnya nyaman-nyaman gitu kan Jadi kalian bisa lihat sendiri kayak gimana body quality-nya, harganya, kenyamanannya, dan worth it atau nggaknya untuk kalian beli nih Karena ini punya gue dan punya Adit, jadi kita bakal review untuk kalian Semuanya kalau misalnya kalian bertanya-tanya apa sih komponen atau aksesoris yang kalian yang kita punya gitu untuk editing gitu kan Jadi kita langsung ngebahas tentang build quality-nya Nah disini kita mempunyai mouse M-Tech yang kabelnya panjang sekitar setengah meter doang Dan ini berwarna hitam dop Ini terlihat sangat kayak ringan gitu kalau misalnya kalian pegang Dan juga ini terlalu creaky banget untuk kalian misalnya nge-click-nge-click gitu Misalnya kalau main game sih ya kayak terlalu creak-creak gitu Cuman kalau misalnya kan kita ada beda-beda nih orang-orang ada yang pengen silent gitu kan Ada yang pengen terlalu berbunyi kayak gitu kan untuk main game atau segala macemnya kita kan nggak tahu juga gitu kan Terus juga ini terlihat sangat kecil dan ini sangat simple doang Karena kalau misalnya untuk kalian misalnya nih kalian cuma untuk nonton Youtube kah Atau misalnya untuk wah liat ini nih, ini kayak santai aja gitu Kayak enak aja gitu megangnya juga kayak nggak terlalu gede kan Kalau misalnya terlalu gede kan kita penuh dengan tangan nih kan Ini kan kayak kelebihan gitu kan Jadi kalau disini sih kayak ujung-ujung kayak misalkan males gitu kan Kayak yaudahlah gini-gini doang Kayak gini, kayak gini Itu kan jadi bisa kelihatan dari situ sih Ya ini kalian bisa dapetin dengan harga yang murah Kalian bisa cek aja sendiri gue nggak mau sebutin harga yang berapa Oke jadi ini adalah mouse yang pertama Kita langsung lanjut ke mouse yang kedua Yaitu disini ada mouse gue Yang gue pake sehari-hari untuk ngedit, untuk main game Dan untuk segala macemnya kepentingan-kepentingan gitu kan Karena ya dengan mouse ini gue terlihat sangat keren Karena dengan RGB-nya kayak petir-petir gitu kan Tuh kayak petir-petir gitu dan warna RGB-nya semuanya ya kayak gitu Karena hijau gitu kan berubah-ubah kayak gitu Oke jadi ini adalah yang gue pake sehari-harinya ya Terasa sangat simpel, nyaman, dan yang paling penting sih untuk gue ini wireless Kenapa gue suka yang wireless? Karena bisa gue bawa sejauh apapun gitu Misalnya kayak laptop disini gue males banget Aduh pengen sambil bareng nih, pengen sambil ini nih Jadi kayak dari jauh doang laptop disitu kan Jadi gue kayak sambil gini doang gitu kan Nuker lagu nonton Youtube dan segala macemnya Yang sesuai kesini dong, santai dong Nah kayak gitu sih keunggulan untuk yang wireless ini Jadi kenapa gue suka wireless Dengan bentuk yang ya bisa dibilang Instagram-able banget untuk difutu-futu Atau untuk jadi setup kalian gitu kan Kalian bisa dapetin ini di Tokopedia Ini bukan endorse by the way Karena gue mau cuman nge-review produk-produk yang kita pake aja Kalian bisa beli di Tokopedia Dengan seharga, gue sih dulu belinya hampir 400 sih Gue gak tau kalau misalnya sekarang udah turun paling ke 300 atau 2,5 gitu Gue gak tau Ini termasuk harganya murah untuk mouse Yang se-worth it ini sih kalau menurut gue Karena gue pakenya udah hampir berapa tahun ya? Gue ngidit ya, hampir 2 tahun sih ini gak ada masalah Dan problem sedikit pun Jadi kalau menurut gue dengan harga segitu sih ini worth it banget Kita lanjut mouse yang ketiga Oke, ini ada mouse steel series Dengan namanya itu Rival 110 Steel Grey Gaming Mouse Ini dengan warna abu-abu Yang ini bukan wireless Tapi ini pake kabel yang panjangnya hampir 1,5 meter Dan juga ini kayaknya mouse yang cocok banget untuk gaming Karena kalau misalnya kalian tau steel series Itu mengeluarkan produk kayak keyboard, mouse, dan segala macemnya Itu banyak banget produk-produk aksesoris dari steel series Dan itu ya pasti terjamin sih worth it Karena itu udah produk unggulan di semua orang pada tau lah ya Kalau misalnya tentang elektronik dan gadget-gadget kayak gini ya gitu ya Dan ini mouse-nya Adit Yang Adit pake untuk apa sih? Biasanya sih? Itu berjasa untuk ngedit video digital Oh berarti ini yang Adit beli dulu waktu untuk ngedit video awal-awal gitu ya Video awal-awal gitu Adit beli ini dengan harganya kurang lebih sih di harga Dulu sih di harga 700-800 Tapi sekarang gak tau kalau misalnya turun dari harga 600-700 mungkin udah dapet kayak gitu Jadi kalau misalnya kalian mau beli mouse ini bisa di Tokopedia atau di Shopee itu juga pasti ada Dengan namanya steel series Rival 110 Ini keunggulannya ini juga mungkin dengan kabel yang panjang Dengan build quality-nya yang kompleks, yang kokoh, yang kuat sih kalau menurut gue sih Dan ini keliatannya sih kayak plastik gitu kan Gak jauh cuma kalau misalnya dipegang sih kayak kuat gitu ya Terus juga disini kayak biasa Kalau misalnya sudah mouse di atas harga 100 ribu Pasti udah ada klik next dan previous-nya Terus juga disini ada untuk kontrolnya Dan ini seperti biasa mouse kayak gitu Jadi kalau misalnya yang mouse-mouse kayak gini Biasanya dipake untuk orang-orang yang pengennya kayak Mau mulai ngedit, mau mulai-mulai main-main game gitu kan Tapi gak pengen yang wireless gitu kan Karena wireless kekurangannya juga ada Untuk baterainya, kalau misalnya habis Misalnya kita di tengah game nih Kita lagi main pake mouse wireless, ya tiba-tiba baterainya habis Jadi kita harus nge-charge keburu mati dong gitu kan Cuman kalau misalnya ini, tanpa pake baterai Tapi juga ada kekurangannya Kita gak bisa jauh dari laptop dan ya terlalu ribet untuk ngambil Untuk nyusun-nyusunnya kayak gitu kan Dan juga kalau misalnya untuk dibawa-bawa susah sih Gak sesimpel yang wireless gitu kan Oke, yang terakhir kita lanjut ke mouse yang keempat Taruh dengan handphone Halo Oke, tadi ada intermezzo sedikit Ada iklan sedikit tadi ya Untuk ibu negara Biasa ibu negara, ibu pejabat Kalau gak diangkat teleponnya sekali dua kali Udah selesai sampai besok Oke, kita lanjut Yang terakhir Yaitu ada Steel Series Rival 650 Wireless Mouse Warna Black dan Silver Kayaknya ini Oke, jadi mouse yang ini adalah mouse yang di atas dari semua-semuanya Karena kita ngurutin sesuai dengan harganya itu masing-masing sendiri gitu kan Ini ada Rival 650 dari Steel Series Yang bodinya cukup kuat, cukup kokoh, cukup tangguh Kayak robot sih bentuknya kayak gini Kayak robot gitu kan Cuman ya ini keren banget sih Terus juga ini kayak bisa dibuka kayak gitu kan Mungkin kayak jadi Iron Man kayak gitu Oh gitu, jadi peratnya bisa diatur kayak gitu Nah, jadi sebenarnya sih sekurus ini Mouse yang gitu kan Dan ini kayak keren banget sih gitu kan Bisa pake-pake buka-bukaan kayak gini Wah, asik Tapi harganya sih yang gak asik ini Oke, kita pasang lagi Pasangnya juga gampang banget Ini tuh, tinggal kayak gitu doang Ini juga warnanya itu RGB juga Ini juga bisa diatur melalui aplikasi Steel Series Jadi kalau misalnya kalian colok yang kabel USB Dari mouse wireless ini ke laptop Tapi langsung bakal keluar aplikasi Steel Series sendiri Yang kalau misalnya kalian belum punya Kalian langsung bisa install Dengan cara ngikutin langkah-langkahnya doang Dan kalian langsung bisa pake mouse ini Dengan cara segampang itu doang Ini juga RGB-nya juga bisa diatur Sesuai dengan warna yang kalian mau Bisa jadi warna-warni, warna biru, merah, dan segala macemnya gitu kan Dan ini mouse yang Kalau misalnya dipake untuk gaming Dipake untuk ngedit Yang kayaknya super enak banget kayak gini sih Sebenarnya ini gue bukan endorse Tapi kayaknya Steel Series yang kini sih Emang worth it banget dipake Cuman mungkin ada beberapa kalangan yang bilang Ini harganya gak worth it Tapi mungkin ada juga yang bilang harganya worth it Jadi kan semua orang beda-beda gitu kan Jadi kita gak bisa Nentukan sekalian prioritas orang itu yang kayak gimana gitu kan Ya kalau menurut gue sih worth it Untuk harga segitu sih worth it Jadi kalau misalnya kalian mau tau harganya Ini harganya berapa sih? Dari kisaran? 1,8 sampai 2 juta 200 Oke Dari kisaran 1,8 juta sampai 2 juta 200 Tergantung kalian belinya dimana Mungkin setiap link itu berbeda-beda Untuk misalnya kalian beli Oke jadi mungkin segitu aja Kita sudah selesai untuk ngedit-ngedit mouse-nya Yang itu gak di giveaway Ini mau di giveaway Jangan untuk beli gue Yaudah kalau misalnya Jangan, enggak, enggak, enggak Oke jadi mungkin segitu aja video yang udah kita buat disini Kita udah review 4 mouse yang udah kita pake Oke jadi buat kalian Yang mau seke depannya gue bikin video tentang apa Gini-gitu segala macemnya Kalian bisa komen di bawah Terus juga jangan lupa like and subscribe Follow instagram gue Dia velinzonanda Atau ada linknya di description di bawah Next video bakal ada konten-konten yang lebih seru Yang lebih asik Wah gue gak sabar di 2021 Ini ada apa nih ya 100 ribu subscriber Kita gas ya Studio baru Studio baru kita gas Let's go Gue velinzonanda Sampai ketemu di video selanjutnya Dan ya bye Peace Out Out